Pemisah di Kabupaten Cianjur, seorang warga mengalami sakit serta lumpuh bertahun-tahun yang tinggal di sebuah gubuk ukuran 2x3 meter mirip dengan kandang ayam. Selama sakit, warga miskin ini belum pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit karena tidak mempunyai biaya untuk berobat. Inilah gubuk mirip kandang ayam berukuran 2x3 meter terbuat dari anyeman bambu. Di gubuk ini, Enti Sutisna tinggal, warga Kampung Kuta, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Anak keempat dari pasangan Ropandi dan Aning ini sudah kurang lebih 10 tahun mengalami penyakit pada bagian saluran kencing. Dari tahun ke tahun, penyakit Enti semakin parah. Enti sudah tidak bisa bangun, terlebih berjalan. Enti hanya bisa terbaring lemas di sebuah gubuk kecil menanti belas kasihan dari orang lain. Selama 7 tahun mengalami sakit, Entis belum pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Keluarga Entis yang miskin dan tidak memiliki kartu BPJS terpaksa tidak membawa Entis untuk dirawat di rumah sakit. Entis hanya diberikan obat seadanya. Menurut pengakuan Entis, awalnya dirinya pernah terserempet mobil yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan saluran kantong kencing mengalami kebocoran. Lama-kelamaan penyakit Entis pun semakin parah hingga sekarang. Lantaran tidak memiliki biaya untuk berobat, Entis hanya bisa pasrah sambil menahan rasa sakit yang dideritanya. Entis yang dulu pedagang asongan di angkutan umum, kini menjadi lumpuh. Sang istri juga meninggalkan Entis akibat penyakit yang dideritanya. Menurut ketua RT setempat, untuk makan sehari-hari Entis hanya dari belas kasihan tetangga dan uang dari RT dan RW. Pihak RT sudah beberapa kali berusaha menyampaikan kondisi Entis kepada pihak yang berwenang, namun tidak ada respon. Hanya kepala desa yang datang menengok Entis tetapi tidak ada kelanjutan. Gubuk yang saat ini ditempati Entis merupakan hasil gotong royong warga karena gubuk yang sebelumnya sudah roboh. Ya, kelama penyakit kang Entis hampir tujuh tahun lebih malah ya, dikirakan komplikasi penyakitnya. Awalnya itu penyakit apa awalnya itu? Susah kencing. Awalnya susah kencing, dulu pernah waktu PRT nyanyang dibawa ke rumah sakit dirujuk, hasilnya gitu-gitu aja. Malahan malah bertambah. Warga berharap agar pihak terkait bisa memperhatikan kondisi Entis agar bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit agar bisa sembuh dari sakitnya.